Tamu aneh bingkisan unik jilid 6 tamat, menentukan yang terbaik di gunung Zhaulai. Begitu melihat lawannya tidak terluka, dengan gerakan cepat Nian Chai Eksia mundur. Pus pisau kecil itu ditiup dan melesat seperti sebuah anak panah, pegangan pisau kecil itu sudah menotokna di Nian Chai Eksia. Dalam mimpi pun Nian Chai Eksia sama sekali tidak menyangka kalau dia akan bertemu dengan kejadian seperti ini. Karena itu dia tidak sempat untuk menghindar lagi. Matanya terasa gelap dan dia pun roboh. Gusi meloncat dan tertawa, Nona Nian, aku dengar kau masih perawan, malam ini aku ingin membuktikan apakah kabar itu benar atau hanya gosip belaka. Baru saja dia maju selangkah dengan niat untuk memeluk Nian Chai Eksia, di belakangnya terdengar sebuah suara dingin, bocah. Berlakulah sopan sedikit. Gusi membalikan badannya untuk melihat siapa yang bicara, dengan dingin dia berkata, kalian berdua hanya dua persilat yang bersembunyi di gunung, untuk apa ikut campur. Orang yang berdiri di depan Gusi adalah pendeta Yei Changzi dan Tuan Zet Haulai. Wajah Tuan Zet Haulai sangat dingin, apakah kau adalah Wuxing Jian ke Gusi? Gusi tertawa dengan sombong, benar. Apakah kau sudah diberitahu oleh Nian Chai Eksia sebelumnya? Tuan Zet Haulai mengangguk. Apakah kalian mempunyai marga yang sama tanya Gusi sambil tertawa. Pendeta ini bernama Yei Changzi, dia adalah kakak seperguruan ketua wudang, jelas Tuan Zet Haulai. Sikap Gusi masih seperti biasanya, dia tersenyum dan berkata, kalian benar-benar orang terkenal, beruntung aku bisa bertemu dengan kalian. Aku hanya orang biasa, kebetulan tinggal di gunung Zet Haulai, karena itulah orang-orang menyebutku sebagai Tuan Zet Haulai. Kalau kau bukan orang terkenal, minggirlah kata Gusi. Gusi menganggap kalau Yei Changzi adalah orang yang dicarinya, segera dia berkata kepada Yei Changzi, pendeta adalah kakak seperguruan ketua wudang, aku yakin ilmu silat anda pasti tinggi. Yei Changzi tersenyum dan berkata, tidak juga, selama hidupku, aku hanya senang minum arak dan bermain catur. Pendeta terlalu rendah hati, aku sudah lama ingin meminta petunjuk dalam bidang ilmu esilat, hari ini aku telah bertemu dengan pendeta, aku benar-benar sangat beruntung, apakah sekarang aku boleh meminta petunjuk? Apakah Tuan muda datang dari mizung? tanya Yei Changzi. Wajah Gusi tampak berubah, matanya tampak berkilau dan dia bertanya, bagaimana pendeta bisa tahu? Yei Changzi menunjuk Tuan Zet Haulai dan berkata, Tadinya aku tidak tahu, Tuan Zet Haulai telah melihat ilmu pedangmu dan memberitahuku. Mendengar hal itu Gusi mulai memperhatikan keberadaan Tuan Zet Haulai. Dia melihat Tuan Zet Haulai kemudian dengan aneh dia berkata, kau hanya orang yang tidak ternama, mengapa kau bisa tahu ilmu pedang mizung? Dengan ringan Tuan Zet Haulai menjawab, selain mengetahuinya, 10 tahun yang lalu aku pernah bertarung dengan seorang jago esilat dari mizung. Wajah Gusi tampak berubah lagi, siapakah nama pesilat mizung itu? Ananduo, jawab Tuan Zet Haulai. Gusi terpaku. Tuan Zet Haulai tersenyum, apakah adik mengenal Ananduo? Metu Gusi tampak berkilau dia tidak menjawab malah balik bertanya, sewaktu kalian bertarung, apakah kau kalah? Benar jawab Tuan Zet Haulai. Wajah Gusi terlihat seperti mi lepas beban berat, dia tertawa, ilmu pedang mizung bukan ilmu pedang sembarangan, perkumpulan mana yang sanggup mengalahkannya? Dengan ramah Tuan Zet Haulai menjawab, Waktu Ananduo berkelana di Zhongyuan, dia berhasil mengalahkan semua pesilat tangguh di Zhongyuan. Waktu itu aku masih muda dan masih mempunyai adat tidak mau kalah, maka aku mencarinya dan mengajaknya bertarung, walaupun kami telah bertarung sehari semalam, tapi aku tetap kalah satu jurus darinya. Gusi terpaku lagi dan berteriak, Oh, kalian bertarung sehari semalam, akhirnya kau kalah satu jurus dari guruku? Tuan Zet Haulai terus melihatnya dan berkata, Ternyata kau adalah murid Ananduo, pantasilmu pedangmu sangat tinggi. Dia menarik nafas dan berkata, Waktu itu gurumu berkelana di Zhongyuan, walaupun dia tidak terkalahkan tapi sikapnya sangat baik dan tidak sombong, juga belum pernah melakukan hal yang memalukan. Tanda petik. Wajah Gusi memerah tapi dia segera tertawa, Apakah Tuan sedang mencoba mengajarku? Aku tidak berani, adik sudah mendapatkan ilmu asli dari Mizung seharusnya kau merasa puas dan bisa dihormati banyak orang. Kau sedang mencoba melarangku Gusi tertawa dingin. Ini hanya sekedar nasihat, bukan larangan, kata Tuan Zet Haulai. Gusi melihatnya dan tertawa lagi, Aku tidak percaya pada semua kata-katamu tadi. Oh ya? Kalau kau bertarung dengan guruku sehari semalam, kau pasti orang terkenal dan banyak dikenal orang. Tapi Tuan Zet Haulai, baru pertama kali aku mendengar nama ini. Kalau adik tidak percaya, ya sudah kata Tuan Zet Haulai tertawa kecil. Aku ingin membuktikannya Gusi tertawa licik. Boleh saja, jawab Tuan Zet Haulai. Dia mengambil dayung besi milik Nian Chaik Xia dan meletakkannya di depan dada, kemudian berkata, Silahkan mulailah. Kata-kata dan sikap Tuan Zet Haulai sangat terpelajar dan tenang, sama sekali tidak terlihat cemas atau terbawa emosi. Semua itu memberikan kesan kalau ilmu silatnya sangat dalam dan tidak bisa ditebak. Gusi merasa sedikit takut. Semenjak pertama kalinya berkelana di dunia persilatan, dia selalu menang dalam setiap kali pertarungan. Dia sudah mengalahkan banyak pesilat tangguh. Di Zhong Yuan dia sangat sombong dan menganggap kalau dia tidak terkalahkan. Karena itu di depan Tuan Zet Haulai dia tidak mau terlihat lemah dan siap bertarung untuk menentukan kalah dan menang. Pelan-pelan dia memegang pedang dan memasang kuda-kuda jurus Zet Haulai. Matanya bersorot tajam. Sikapnya seperti sebuah busur yang ditarik kencang, setiap saat siap mengeluarkan serangan dasyat. Tapi Tuan Zet Haulai seperti tidak melihat gusi. Kedua tangannya memegang dayung besi, sedikit pun tidak bergerak. Yang satu terlihat sombong dan dipenuhi dengan hawa membunuh, sedangkan yang satu lagi terlihat sangat tenang. Benar-benar pemandangan yang jarang terlihat. Mereka saling memandang. Gusi tidak mempunyai kesempatan untuk menyerang. Dia tampak seperti sangat marah. Tiba-tiba dia maju selangkah, kedua kakinya membentuk kuda-kuda. Kedua tangannya memegang pedang dan siap menyerang. Tapi Tuan Zet Haulai tetap tersenyum dan berkata, itu adalah jurus Lao Jifuli, apakah benar? Gusi mendengar bahwa Tuan Zet Haulai bisa menyebut nama jurus-jurusnya dengan baik, hatinya bergetar. Segera dia mengganti dengan jurus lain. Punggungnya diluruskan, kaki kirinya sedikit. Dilipat. Pedang panjangnya diangkat tinggi-tinggi, seperti ingin melemparkan pedangnya kepada lawan. Sorot metu dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan hawa membunuh. Tuan Zet Haulai tersenyum dan berkata, itu jurus Kianlong Te Cong. Berikutnya adalah jurus Poyun Jianre, apakah benar? Sekarang Gusi benar-benar bergetar dan berteriak, kau, mengapa kau bisa mengetahui nama jurus dalam ilmu pedang Mi Zong? Chuan Zet Haulai tertawa, dulu sewaktu gurumu masuk ke Zong Ye U A N, di antara para pesilat tangguh yang ditemui gurumu, hanya aku saja yang bisa bertahan sehari semalam lamanya. Begitu sudah tahu siapa yang bakal menang dan siapa yang bakal kalah, gurumu tidak menganggapku sebagai musuhnya. Kami tetap minum bersama dan mengobrol tiga hari pukul tiga malam lamanya. Otomatis dia pun memberitahukan nama jurus-jurus ilmu pedang dari perkumpulan kalian, karena itu aku bisa mengetahui nama jurus-jurus pedang kalian. Gusi mengerutkan dahi. Dia merasa maju susah, mundur pun sulit. Lawan yang ada di depannya sekarang pernah bertarung dengan gurunya dan bisa bertahan selama sehari semalam, dia pasti mempunyai ilmu silat tinggi, keadaannya adalah lawannya sudah mengetahui dan mengenali ilmu silatnya sedangkan dia tidak mengetahui ilmu silat lawannya. Kalau mereka benar-benar bertarung, apakah dia bisa mempunyai kesempatan untuk menang? Gusi tampak berpikir sejenak akhirnya dia mengambil keputusan, keadaan ini sangat sulit untuk meraih kemenangan. Maka dia segera mengubah sikapnya. Dia menyimpan pedangnya dan berkata, Chuan mengenal guruku, aku tidak bisa bertarung dengan Chuan. Aku pamit dulu. Dia memberi hormat dan pergi. Chuan Z.H. Ulai segera berkata, adik, jangan pergi dulu. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Tapi Gusi seperti tidak mendengar panggilannya. Dengan cepat dia berlari, hanya dalam waktu singkat dia sudah menghilang di dalam pandangan mata. Chuan Z.H. Ulai seperti tidak tenang. Dia melihat Yei Changzi dan bertanya, hidung kebau, menurutmu apakah aku harus menyuruhnya kembali? Untuk apa mengejar dan menyuruhnya kembali? Tanya Yei Changzi. Chuan Z.H. Ulai menunjuk Nian Chaik Xia yang terluka dan masih pingsan tergeletak di bawah. Dia berkata, dia ingin aku merebut kembali catatan nama-nama yang ada di tangan Gusi. Jika aku tidak membantunya, dia tidak akan. Tanda petik. Yei Changzi tersenyum, dia tidak akan mau menikah denganmu, apakah benar? Benar. Yei Changzi tertawa sambil menarik nefas, apapun yang akan terjadi, kau tidak membuat semua ini menjadi masalah. Hanya saja kau sulit melawan cinta? Chuan Z.H. Ulai melotot dan berkata, aku bukan biksu juga bukan pendeta, mengapa aku tidak boleh menikah? Dia berkata lagi, apalagi menurut Nian Chaik Xia, daftar nama yang ada di tangan Gusi berhubungan dengan beberapa ratus nyawa orang hidup. Walaupun biasanya aku jarang mengurusi hal-hal seperti ini, tapi sekarang aku harus mengurusi hal ini. Kata Yei Changzi, masuk akal juga. Cepat kejar. Baiklah. Kau bantu aku mengurus Nian Chaik Xia. Aku akan mengejar bocah itu untuk mendapatkan daftar namanya. Setelah itu dia meloncat dan pergi ke arah Gusi berlari tadi. Yei Changzi berjalan menghampiri Nian Chaik Xia. Dengan teliti dia memeriksa keadaannya. Melihat Nian Chaik Xia masih tidak sadarkan diri segera dia mengeluarkan sebutir-butir obat dan dimasukkan ke dalam mulut Nian Chaik Xia. Obat milik Yei Changzi berasal dari resep rahasia Partai Wudang. Obat ini khusus dibuat untuk mengobati luka dalam. Begitu masuk ke dalam mulut, obat itu akan segera mencair. Khasiatnya berlangsung dengan cepat, karena itu hanya dalam waktu sebentar Dong Hai Kian Niang mulai sadarkan. Begitu dia sadar, dia segera duduk. Yei Changzi melarangnya bangun dan berkata, Nona Nian, jangan bangun dulu. Walaupun Nona sudah makan obat dariku, tapi tubuhmu tetap harus dipijat sebentar, setelah itu keadaan Nona baru aman. Karena itu Nian Chaik Xia menurut dan berbaring lagi. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, kemudian bertanya, dia pergi kemana? Tanya Yei Changzi kepada Nian Chaik Xia, apakah yang kau cari adalah Tuan Zetaulai? Tidak. Aku sangat kecewa kepadanya. Yang aku tanyakan adalah Wuking Jian ke Gusi, jawab Nian Chaik Xia. Gusi sudah pergi, jelas Yei Changzi. Apakah pendeta yang telah menolongku tanya Nian Chaik Xia? Yei Changzi menggelengkan kepalanya lalu tertawa, Tidak. Tuan Zetaulai yang telah menolong Nona. Aku tidak mempunyai kemampuan ilmu silat begitu tinggi. Setengah percaya Nian Chaik Xia bertanya, apakah dia berhasil mengalahkan Wuking Jian ke Gusi? Bisa dikatakan benar, bisa dikatakan tidak jelas Yei Changzi. Nian Chaik Xia menjadi bingung dan bertanya, apa yang telah terjadi? Gusi takut kepada Tuan Zetaulai, sebelum bertarung dia sudah mengaku kalah. Yei Changzi menceritakan apa yang telah terjadi tadi kepada Nian Chaik Xia. Nian Chaik Xia menarik nafas dan berkata, aku sudah tahu kalau dia sanggup mengalahkan Gusi. Yang membuatku benci kepadanya adalah dia sangat takut tersangkut dengan masalah besar dan menganggap dia adalah orang baik. Tanda petik. Chuan Lin tidak senang mencampuri urusan orang lain, dan tindakannya adalah benar, dia bukan takut. Harap Nona bisa mengerti keadaannya. Bila Nona bisa mengerti tentangnya, kalian akan saling mengerti. Maksud pendeta, aku harus menurut kepadanya Tanyan Nian Chaik Xia. Ini kata Yei Changzi. Sudah berapa lama dia mengejar Gusi hampir 15 menit berlalu. Kalau dia bisa membunuh Gusi dan mendapatkan daftar nama itu, aku akan menikah. Yei Changzi tertawa dan berkata, kata-kata Nona Nian sangat tidak tepat. Laki-laki dan perempuan harus saling mencinta, tidak boleh ada prasyarat apapun. Aku tahu, tapi apa yang kuminta kepadanya bukan urusan pribadi. Membunuh Gusi dan merebut kembali daftar nama itu adalah hal yang harus dilakukan setiap orang. Betul. Karena itu Chuan Zhulai langsung mengejar Gusi menurut pendeta, apakah Gusi bisa terkejar? Aku tidak tahu, tapi aku menganggap Chuan Lin bisa mengejarnya atau tidak. Ini adalah urusan kedua. Mengapa harus ada hal kedua? Yang penting Chuan Lin bisa memenuhi permintaan Nona, bukankah itu sudah cukup? Tidak. Dia harus bisa merebut kembali daftar nama itu. Hal itu baru bisa membuktikan. Permintaan Nona terlalu banyak. Permintaanku tidak banyak. Dia sanggup melakukan permintaanku. Aku harus jujur kepadamu, jika Chuan Lin bertarung dengan Gusi, belum tentu dia bisa menang. Nian Chai Eksia terpaku. Belum tentu bisa menang. Betul. Tadi Chuan Lin mengatakan kepada Gusi bahwa dia pernah bertarung dengan gurunya sehari semalam, akhirnya dia kalah satu jurus dari gurunya. Kata-katanya bukan kenyataan. Dulu Chuan Lin pernah bertarung dengan Ananduo. Hanya dalam seratus jurus lebih dia sudah kalah. Nian Chai Eksia terpaku, oh. Begitu Gusi mendengar Chuan Lin pernah bertarung dengan gurunya, Ananduo sehari semalam, karena takut maka dia tidak berani bertarung dengan Chuan Zet Haulai. Sebenarnya jika mereka benar-benar bertarung, Chuan Lin belum tentu bisa menang karena jurus pedang Mizong terlalu lihai sampai sekarang belum ada yang sanggup mengalahkannya. Oh, ucap Nian Chai Eksia. Hal yang diberitahukan Chuan Lin setelah dia mengetahui identitas Gusi, dia memberitahukan semuanya kepadaku. Dia berencana menakut-nakuti Gusi. Kalau tidak berhasil, baru dia akan bertarung. Dia sangat mencintai Nonanian. Demi Nonanian, dia rela bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya sekalipun, kata Yei Changzi. Nian Chai Eksia terharu hingga meneteskan air mata, kalau begitu, aku sudah salah tafsir kepadanya. Nonanian tidak perlu merasa bersalah karena hal ini. Jika Chuan Lin bisa merebut kembali daftar nama itu dan Nonanian tidak menyalahkannya, itu sudah cukup. Nian Chai Eksia meneteskan air mata dan mengangguk. Betul, jika dia sudah berusaha, aku tidak akan menyalahkannya lagi. Apakah pendekta berniat menyusulnya? Kalau dia bertarung dan kalah, mungkin pendekta bisa membantunya, mohon Nian Chai Ka Ia. Yei Changzi berpikir sebentar, kemudian mengangguk. Baiklah, aku akan memapah Nonanian supaya bisa beristirahat di pondok setelah itu baru aku akan menyusulnya ke sana. Yei Changzi memapah Nian Chai Ka Ia ke pondokan dan membaringkannya di sana. Segera dia menyusul Tuan Zet Ha Ulai. Tidak lama kemudian hari mulai terang. Nian Chai Xia yang sedang berbaring di pondokan, mencoba mengurut sendiri lukanya. Setelah beberapa lama dia mulai merasa lebih baikkan. Dia mencoba untuk duduk, tapi sepasang matanya dengan cemas melihat ke arah Yei Changzi pergi tadi. Dia juga menunggu dengan cemas. Dia menunggu hingga matahari sudah terbit. Tampak Yei Changzi menggendong Tuan Zet Ha U dengan cepat dan berlari ke pondokan. Nian Chai Ka Ia melihat keadaan itu, hatinya berdebar-debar hampir pingsan. Dengan tergesa-gesa Nian Chai Ka Ia keluar dari pondokan. Dengan suara bergetar dia berteriak, Woming, Feoming, bagaimana keadaanmu? Hanya sebentar, Yei Changzi menggendong Tuan Zet Ha Ulai dan mendekati tempat Nian Chai Xia. Wajah Nian Chai Xia sangat pucat dan bertanya, Dia, apakah dia sudah mati? Dengan serius Yei Changzi menjawab, Belum, tapi lukanya sangat berat. Tanda petik. Dengan pelan Yei Changzi meletakkan Tuan Zet Ha Ulai ke lantai. Sekarang Nian Chai Ka Ia baru bisa melihat luka Tuan Zet Ha Ulai. Ternyata dia terluka di bagian dada. Lukanya selebar 5 cm. Lukanya menganga dan terlihat tulangnya yang berwarna putih. Noda darah memenuhi dadanya. Tapi Tuan Zet Ha Ulai sangat sadar. Dia malah menghibur Nian Chai Kia, Jangan takut Chai Kia, aku tidak akan mati. Dari balik dadanya Yei Changzi mengeluarkan sebuah pil dan memasukkan ke dalam mulut Tuan Zet Ha Ulai. Dia juga bertanya kepada Nian Chai Kia, Apakah Nona Nian membawa obat luka luar? Ada jawab Nian Chai Kia. Dia memberikan obatnya kepada Yei Changzi. Kemudian Yei Changzi membubuhkan obat itu di atas luka Tuan Zet Ha Ulai. Dia membuka ikat pinggangnya untuk membungkus dada Tuan Zet Ha Ulai. Setelah pertolongan pertama selesai, Yei Changzi menarik nafas panjang dan berkata, Untung dia tidak melukai organ bagian dalam tubuhmu. Bila hanya luka luar dalam beberapa hari akan sembuh. Air matunian Chai Ksia terus menepes. Dia berkata, Woming, maafkan aku. Maafkan aku. Tuan Zet Ha Ulai malah menjawab dengan ringan, Tidak apa-apa. Maaf juga, Aku tidak bisa merebut kembali daftar nama itu. Tidak apa-apa, Kau sudah berusaha, Ini sudah cukup bagiku si hidung kerbau datang terlambat, Kalau tidak aku pasti bisa merebut kembali daftar nama itu. Maksudmu tanya Nian Chai Ksia. Bocah itu juga terkena pukulanku, Lukanya lumayan berat. Apakah dia terkena pukulanku? Sewaktu aku mengejarnya supaya dia menyerahkan daftar nama itu, Dia tidak setuju. Karena itu kami bertarung, Kira-kira berlangsung 200 jurus. Aku menggunakan kerok yang berbahaya untuk memenangkan pertarungan, Tidak disangka malah. Mendapatkan hasil sebaliknya, Aku terkena tusukan pedang di bagian dada. Tapi dia juga terkena pukulanku dan muntah darah. Setelah itu bagaimana dia kabur? Apakah dia bisa kabur jauh? Aku tidak tahu. Walaupun aku menyerangnya sampai dia muntah darah, Tapi aku kira dia tidak akan mati. Ilmu tenaga dalam perkumpulan Mizong sangat tinggi. Dengan mencari tempat dan beristirahat selama beberapa hari, Dia akan cepat pulih kembali. Benar-benar disayangkan, Kata Nian Chaik Xia. Sekarang kalian berdua sudah terluka. Kita kembali dulu ke gubuk untuk beristirahat, Setelah itu baru merencanakan strategi yang lain, Kata Yei Chang Zi. Mereka bertiga kembali ke gubuk Tuan Zet Haulai. Karena terlalu banyak mengeluarkan darah, Tuan Zet Haulai mulai tidak kuat berjalan. Begitu tiba di gubuknya, Dia segera naik ke ranjang dan berbaring di sana. Setelah minum obat dari Yei Chang Zi Luka, Nian Chaik Xia sudah lebih baik. Dia sudah bisa berjalan-jalan di kamar dan mengurus Tuan Zet Haulai. Membantunya mengganti baju yang dipenuhi dengan darah Dan membersihkan darah dari badannya. Nian Chaik Xia mengurus Tuan Zet Haulai dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Mereka seperti sepasang suami istri. Yei Chang Zi tahu, Banyak yang ingin mereka ceritakan dan berbagi, Maka dengan sikap penuh pengertian dia pun menjauhi mereka. Sambil memberi minum Tuan Zet Haulai, Kian Chaik Xia dengan penuh perhatian bertanya, Lu kamu pasti sangat sakit? Sedikit sakit, Tapi tidak apa. Kau sendiri bagaimana aku tidak apa-apa. Tuan Zet Haulai memegang tangannya. Dengan senang dia berkata, Chaik Xia, Kita terlambat beberapa tahun. Betul, Tapi tidak apa-apa, Waktu masih sangat panjang. Aku, Aku ingin menikah denganmu. Begitu lu kamu sembuh, Kita akan menjadi sepasang suami istri, Apakah kau mau? Wajah Tuan Zet Haulai menjadi merah karena gembira. Dia berkata, Ini adalah hal yang paling kuinginkan. Aku, Heh, Aku mengira seumur hidup tidak akan mempunyai kesempatan kedua lagi. Dengan penuh kasih sayang Nian Chaik Xia berkata, Semua salahku. Aku terlalu egois. Tidak. Aku pun bersalah, Aku terlalu takut. Setelah aku sembuh, Aku akan mengikutimu dan meninggalkan tempat ini. Kita bersama-sama berkelana ke dunia persilatan dan melakukan hal-hal yang berarti bagi sesama manusia. Baik, Aku pun akan mengikutimu kata Nian Chaik Xia. Sewaktu mereka sedang gembira bercerita, Tiba-tiba Yei Changzi dari luar kamar berkata, Nona Nian, Ada tamu yang datang. Nian Chaik Xia kaget. Segera dia berdiri dan bertanya, Siapakah mereka? Yei Changzi yang berada di luar menjawab, Aku tidak kenal mereka. Mereka terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mereka ingin bertemu denganmu. Dengan terkejut Nian Chaik Xia mengerutkan dahi. Dia berkata pelan-pelan kepada Tuan Zhaulai, Kau berbaring saja, Aku akan melihat siapa yang datang. Tuan Zhaulai berusaha bangun dan berkata, Aku akan ikut denganmu. Melihat Tuan Zhaulai yang memaksa, Terpaksa Nian Chaik Xia memapahnya turun dari ranjang, Dan mereka bersama-sama keluar dari kamar. Begitu melihat mereka keluar, Yei Changzi berkata, Mereka ada di luar. Kelihatannya mereka tidak bermaksud jahat, Mungkin mereka adalah teman-teman Nona Nian. Nian Chaik Xia baru ingat dan berkata, Betul juga. Sebelum aku kesini, Aku pernah memberitahu kepada teman-temanku Kalau aku akan datang kesini, Mungkin mereka datang untuk membantuku. Begitu keluar dari gubuk dan melihat keluar pagar, Nian Chaik Xia dengan senang berteriak, Ternyata kau, Suwi Ka Ion Hoa. Ternyata seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berdiri di luar pagar adalah Ksinsuan dan Suwi Kian Hoa. Nian Chaik Xia mengenali Ksinsuan. Dengan kaget dan aneh, Nian Chaik Xia bertanya kepada Ksinsuan, Ksinsuan, kau, Tanda petik, Suwi Kian Hoa tertawa, Kakak Chaik Xia, Aku akan memperkenalkannya padamu, Dia adalah, Tanda petik, Begitu menunjuk Ksinsuan, Wajahnya sudah penuh dengan tawa dan berkata, Orang yang kalian marahi habis-habisan, Sekarang menjadi suamiku. Metunian Chaik Xia terbelalak. Dengan senang dia bertanya, Apakah benar, Kau berhasil mengalahkannya? Bukan mengalahkannya, Tapi kami saling mencintai dan menyayangi lalu kami pun menjadi suami istri. Ksinsuan tertawa, Nonanian, Sewaktu berada di Taman Fai, Aku telah berbuat kurang ajar padamu, Aku mohon maaf. Dia memberi hormat kepada Nian Chaik Xia. Nian Chaik Xia sedikit tidak percaya dan berkata, Apakah benar kalian sudah menjadi suami istri? Benar. Dia pun setuju untuk membantu kita merebut kembali daftar nama itu. Nian Chaik Xia menarik nafas dan berkata, Kalian terlambat. Jika kalian datang lebih awal satu jam lalu, Keadaan ini sangat bagus. Tanya Sui Xian Hua, Apakah Wuxing Jian Kegusi sudah melarikan diri? Betul. Heheh sulit diceritakan dalam waktu yang singkat. Tanda petik. Nian Chaik Xia memperkenalkan Tuan Zet Haulai dan Yi Changzi kepada mereka. Setelah berbincang-bincang mereka pun masuk ke dalam gubuk. Dia menceritakan semua yang telah terjadi kepada mereka. Setelah mendengar cerita Nian Chaik Xia, Sui Xian Hua segera berkata kepada Xinsuan, Bocah itu terluka, Dia pasti tidak akan bisa lari jauh. Kita masih bisa mengejarnya. Menurutmu bagaimana? Xinsuan mengangguk. Benar. Kami minta tolong kepada pendeta Yi Changzi supaya bisa membawa kita ke tempat di mana bocah itu berhasil dilukai. Kami akan mengikuti tetesan darahnya supaya bisa mengejarnya segera. Kata Yi Changzi, Aku ingin sekali membawa kalian ke tempat itu, Tapi menurut Tuan Zet Haulai, Walaupun bocah itu terluka dalam tapi dia masih mempunyai tenaga untuk bertarung. Artinya dia takut kalau Xinsuan dan Sui Xian Hua tidak sanggup melawan Wuxing Jian Kegusi. Kalau tidak berhati-hati mereka bisa terbunuh. Tuan Zet Haulai tidak tahu bagaimana kemampuan Xinsuan. Dia berkata, Betul, bocah itu masih mempunyai sisa tenaga untuk melawan. Kalian berdua tidak perlu tergesa-gesa. Biar aku semibuh dulu. Tanda petik. Nian Chai Xia tahu bagaimana sifat Xinsuan. Dia memotong kata-kata Tuan Zet Haulai. Woming, kau belum mengenal Tuan Xin. Dia mempunyai kekuatan untuk membereskan orang itu. Tuan Zet Haulai menggelengkan kepala, Tidak. Aku bukan meremehkan adik Xin. Bocah itu adalah murid perkumpulan Mizong yang dipimpin oleh ketua Ananduo. Jurus pedang Mizong sangat lihai. Setauku, dunia persilatan di Xiong Yuan belum ada yang bisa mengalahkannya. Maka, Sui Ksian Hua tertawa, Adepet Patah mengatakan, Orang boleh berilmu tinggi, Tapi pasti ada yang lebih tinggi darinya. Gunung yang tinggi pasti akan ada yang lebih tinggi lagi. Aku tidak percaya tidak ada orang yang tidak bisa mengalahkan Gu Si. Tapi Tuan Zet Haulai dengan serius berkata, Aku bukan menakut-nakuti kalian. Ilmu pedang orang itu benar-benar sangat lihai. Kalian berdua tidak akan sanggup melawannya. Xin Suan tersenyum dan berkata, Maksud Tetualin adalah, Ilmu pedang bocah itu tidak ada yang sanggup mengalahkannya. Betul jawab Tuan Zet Haulai. Belum tentu, Aku pernah mendengar ada seseorang yang ilmu pedangnya sangat lihai dan setaraf dengan ilmu pedang mizong, Jelas Yei Changzi. Siapakah dia Tuan Zet Haulai bertanya? Tian San Tun Dian Xian jawab Yei Changzi. Aku belum pernah mendengar nama itu kata Tuan Zet Haulai. Dalam satu tahun 365 hari, Ada berapa hari kau meninggalkan? Gunung Zet Haulai Yei Changzi tertawa. Tuan Zet Haulai ikut tertawa dan berkata, Benar, aku hanya orang gunung, Benar-benar jarang mendengar kabar tentang dunia persilatan. Sebenarnya siapakah Tian San Tun Dian Xian itu? Katanya ilmu pedang Tian San Tun Dian Kian sangat lihai. Begitu pedang keluar dari sarung pedang, Hawa pedangnya saja bisa mengambil kepala orang dengan jarak seratus langkah lebih, Jelas Yei Changzi. Kalau memang benar seperti itu, Tian San Tun Dian Kian bisa bersaing dengan Mi Zong Dian Fa, Apakah sekarang dia tinggal di Tian San? Tanya Tuan Zet Haulai. Mungkin saja, jawab Yei Changzi. Benar, dia berada di Tian San di Lembah Meihua. Tapi satu tahun yang lalu dia sudah meninggal kata Xinsuan tiba-tiba. Yei Changzi terpaku dan bertanya, Mengapa Tuan Xin bisa tahu? Karena aku adalah muridnya jawab Xinsuan. Dengan kaget Yei Changzi berteriak, Ternyata Tuan adalah murid Tian San Tun Dian Kian. Benar, tapi aku tidak sepintar guru. Karena itu aku hanya menguasai sepersepuluh dari ilmu guruku. Yei Changzi meloncat dari duduknya dan berkata, Aoyo, aku akan membawa kalian berdua ke sana. Jika bertemu dengan bocah itu, Cuan Kin pasti bisa mengalahkannya dan bisa merebut kembali daftar nama itu. Kira-kira setengah jam kemudian, Yei Changzi sudah membawa Xinsuan dan Sui Kian Huak ke bawah gunung Zet Haulai. Yei Changzi menunjuk noda darah yang berceceran dan berkata, Aku melihat Tuan Zet Haulai terkuka di sini. Noda-noda darah ini adalah darah milik Tuan Zet Haulai. Ada juga muntahan darah dari Wul King Jian ke Gusi. Apakah sewaktu pendekta sampai di S ini, bocah itu sudah pergi tanya Xinsuan? Yei Changzi mengangguk, Benar, tadinya aku ingin mengejar, tapi aku takut Tuan Zet Haulai terlalu banyak mengeluarkan darah, maka dengan berat hati aku melepaskannya dan aku membawa Tuan Zet Haulai kembali ke gubuknya. Xinsuan maju beberapa langkah. Dia melihat di tanah ada beberapa tetes darah lagi. Dia berjongkok untuk melihat lebih jelas dan berkata, Darah ini milik bocah itu, melihat darah ini tampaknya dia masih berada di gunung ini. Benar, dia terkena pukulan Tuan Zet Haulai dan muntah darah, berarti luka dalamnya lumayan berat. Orang yang sudah terluka dalam tidak akan berani terus berlari. Dia akan mencari sebuah tempat untuk mengobati luka dalamnya, kata Sui Eksi On Hua. Xinsuan mengangguk. Dia berdiri dan berkata kepada Yei Changzi, Aku akan mengikuti jejak darah ini untuk mencarinya pendeta, silakan Anda pulang dulu. Baiklah, Tuan Zet Haulai dan Nonanian masih terluka, aku akan pulang untuk menemani mereka. Jika kalian berdua tidak berhasil menemukan Gu Si, apakah kalian akan kembali untuk bertemu kembali dengan Nonanian? Tanya Yei Changzi. Tidak, Gu Si berjanji akan pergi ke kota Jinan, ke rumah makan Tianxiang dan menunggu Panlong Daxia di sana. Jika aku tidak berhasil menemukannya di sini, aku akan pergi ke Jinan supaya bisa bertemu dengannya, jawab Xinsuan. Yei Changzi mengangguk setuju. Segera dia kembali ke rumah Tuan Zet Haulai lagi. Begitu Yei Changzi pergi, Xinsuan berkata kepada Sui Eksi On Hua dengan tertawa, Sayang, apakah kau pernah berburu? Belum pernah, jawab Sui Xian Hua. Sewaktu aku masih di Tian San untuk berlatih ilmu silat, aku sering berburu, jelas Xinsuan. Lalu apa hubungannya? Tanya Sui Xian Hua sambil tertawa. Karena sering berburu, maka aku mengetahui bagaimana sifat binatang dan bisa menebak di mana tempat persembunyian mereka. Tapi hari ini yang kita cari adalah manusia bukan binatang, manusia lebih mudah dicari dibandingkan binatang, jawab Xinsuan. Suan. Sudahlah jangan menganggap semua ini terlalu mudah. Jika kita benar-benar menemukan dia, aku baru setuju dengan perkataanmu. Xinsuan melihat keadaan sekeliling gunung kemudian menunjuk ke arah utara dan berkata, menurutku dia berlari ke arah sini, ayo kita cari ke sana. Mereka berdua berjalan ke arah utara. Betul saja, baru saja mereka berjalan beberapa langkah, mereka menemukan muntahan darah di tanah. Dengan senang Sui Xian Hua berkata, Chuan yang baik, kau memang pintar. Xinsuan terus berjalan lagi. Sepanjang jalan dia menemukan banyak noda darah tapi begitu memasuki hutan, noda darah tidak terlihat lagi. Dia melihat ke sekeliling. Dengan tersenyum dia bertanya, coba kau tebak dia berlari ke arah mana? Pasti masuk ke dalam hutan. Salah. Salah? Dia tahu ada orang yang bakal mengejarnya. Setelah sampai di sini, orang yang mengejarnya pasti akan menganggap kalau dia masuk ke dalam hutan, karena itu dia malah berjalan ke tempat sebaliknya. Tanda petik. Xinsuan menunjuk gunung yang dipenuhi dengan bebatuhan dan berkata, kita pergi ke sana untuk mencarinya. Karena itu mereka berjalan memutar dan mencari ke arah gunung. Gunung yang berbentuk seperti sungai kecil mempunyai lebar kira-kira 6 meter. Di sebelah kanan adalah hutan dan dataran tinggi. Di sebelah kiri adalah jurang yang terjal, di sungai itu terlihat ada air mengalir. Pemandangannya sangat indah. Begitu Sui Kian Hua masuk ke dalam sungai, dengan penuh kecurigaan dia berkata, sepertinya sungai ini tidak bisa digunakan untuk bersembunyil. Kita cari dulu baru bicara, kata Xinsuan. Mereka meloncat ke atas sebuah batu besar. Mereka terus mencari sepanjang jalan. Kira-kira setengah kilometer dari sana, di sebuah tempat dikelokan sungai, di hutan yang ada di sebelah kanan tampak lebih lebat. Sedangkan di sebelah kiri, posisi jurang semakin terjal. Sepasang matuk Xinsuan yang tajam tampak berkilau. Dengan teliti dia mencari di jurang yang berada di sebelah kiri. Dia menafsir, Kalau Wu Qing Jian kegusi sekarang ini bersembunyi di sini dan berada di dalam hutan yang berada di sebelah kiri jurang, bukan di hutan sebelah kanan. Jurang yang tinggi itu memiliki batu berlapis-lapis. Bentuknya seperti sekat yang sengaja didirikan, terlihat sangat indah. Mereka terus berjalan lagi sejauh beberapa puluh meter. Di sebuah batu besar, tiba-tiba Xinsuan berhenti. Wajahnya dipenuhi tawah dingin dan berkata, Sayang, kita telah berhasil menemukan dia. Sui Jian Hua melihat ke sekeliling dan berkata, Di mana dia? Xinsuan menunjuk batu besar itu dan berkata, Lihat, batu itu ada noda darah. Benar, di atas batu itu ada muntahan darah. Dengan semangat Sui Jian Hua berkata, Sangat baik. Dia bersembunyi di dalam sungai ini. Mungkin dia ada di atas sana, Apakah dia ada di balik batu besar itu benar? Kau yang naik atau aku-aku saja yang naik? Xinsuan Mi loncat naik ke atas dinding jurang Kemudian selangkah demi selangkah naik lagi ke posisi lebih atas. Kira-kira setelah naik 30 meter, Dia berhenti. Di sebelah batu besar itu dia berkata dengan dingin, Gusi, apakah kau berada di dalam sana? Xinsuan. Dari balik batu besar muncul kepala Gusi. Wajahnya pucat. Dengan aneh dia bertanya, Xinsuan? Xinsuan mengangguk. Wu Qing Jian ke Gusi dengan senang. Berkata, kau datang karena diperintahkan oleh Wang Yee untuk membantu kebukan. Otakmu masih bisa berpikir dengan lincah. Xinsuan tersenyum. Dengan senang Wu Qing Jian ke Gusi berkata, Ini sangat mudah dibayangkan. Walaupun sebenarnya aku tidak membutuhkan orang untuk membantu. Kau salah, aku datang bukan untuk membantumu. Kalau begitu untuk apa kau datang wajah Gusi berubah? Aku menginginkan daftar nama itu. Maksudmu, kau masih menginginkan 100 ribu telperak lagi? Gusi tertawa dingin. Benar. Gusi tertawa dingin berkata, Xinsuan, kau sangat bodoh. Kau sudah mendapatkan 100 ribu telperak. Mengapa tidak bersenang-senang? Orang selalu merasa tidak cukup. Aku juga semacam itu. Kalau begitu, mungkin kau tidak bisa menikmati 100 ribu telperak lagi. Kau terluka. Benar, aku ceroboh telah terkena pukulan Tuan Zet Haulai. Tapi kau tenang saja, aku masih sanggup membunuh. Tidak, aku sudah melihat keadaanmu yang sama sekali tidak bisa bertarung. Apakah kau mau mencobanya? Bukan sekarang. Aku menunggu luka dalammu semibuh dulu, baru akan bertarung denganmu. Mengapa Gusi terkejut? Aku tidak senang mengambil keuntungan. Sewaktu sedang berada dalam bahaya dan aku ingin kau mendapat kekalahan dan benar-benar bisa diterima di dalam hatimu. Kau benar-benar bodoh, kata Gusi. Mungkin. Kadang-kadang aku juga melakukan hal bodoh, kata Xinsuan. Mengapa kau bisa tahu kalau aku berada di sini? Dong Haixian yang memberitahu bahwa kau sudah terluka. Aku menebak kau pasti bersembunyi di gunung ini untuk memulihkan keadaanmu yang terluka. Karena itu aku mencari ke sini. Gusi menjulurkan kepala dan melihat ke bawah. Sui Xian Hua sedang berdiri di sungai itu. Wajah Gusi berubah dan bertanya, siapakah dia? Istriku, Sui Xian Hua. Sui Xian Hua menjadi istrimu kami baru menikah. Dalam daftar nama itu tercantum namanya. Benar. Karena itu aku menginginkan daftar nama itu jika kau rela menyerahkannya padaku. Setelah mendapatkannya, aku akan segera pergi dari es ini. Tidak. Tidak bisa. Tapi aku akan memberimu sedikit keuntungan. Aku bisa menghapus N amannya dari daftar nama itu. Xin Suan menggelengkan kepala. Tidak. Aku menginginkan daftar nama itu seluruhnya. Gusi tertawa dan berkata, Aku mengerti. Kau sudah dipengaruhi mereka. Tidak. Aku hanya membantu mereka mengambil kembali daftar nama itu. Jika mereka membayarku seratus ribu tel lagi, aku pasti akan menerimanya. Karena sekarang ini di Sandang sedang mengalami kekeringan, banyak penduduk di sana yang kelaparan dan perlu dibantu. Gusi melihat ke bawah dan bertanya, mengapa Nian Caixia tidak kes ini? Dia sedang mengurus dan merawat Tuan Zed Haulai. Kau tenang aja, walaupun datang beberapa orang lagi, yang akan bertarung denganmu. Hanya ada satu orang, itulah aku. Metu Gusi tampak berkilau. Dia tertawa licik dan berkata, Apakah benar kau akan menungguku sampai sembuh setelah itu baru bertarung? Benar. Semua orang mengatakan kalau ilmu pedang dari perkumpulan Mizong tidak ada tandingannya. Aku tidak percaya dan aku ingin mencobanya. Aku sedang berobat dengan tenaga dalam, mungkin satu sampai dua hari lagi baru sembuh. Tidak apa-apa, aku bisa menunggumu. Sewaktu aku sedang mengobati sendiri dengan tenaga dalam. Aku tidak akan mengganggumu, kau janji. Xinsuan mengangguk dan berkata, Aku akan menunggumu di bawah, jika kau menganggap kau sudah bisa bertarung, turunlah aku akan menyambutmu. Setelah selesai bicara, Xinsuan membalikan badannya dan turun. Setelah sampai di sungai itu, dengan bingung Sui Kian Hua bertanya, Kau tidak jadi bertarung dengan Gusi. Aku menunggu dia sembuh dulu dari luka dalamnya setelah itu kami baru akan bertarung. Apakah kau gila Sui Kian Hua dengan kaget berkata? Semua orang mengatakan kalau ilmu pedang Mizong tidak terkalahkan. Aku akan membuat semua orang mengerti, kalau ilmu pedang dari perguruanku juga tidak lebih jelek daripada ilmu pedang Mizong. Kau ceroboh. Yang kita mau adalah buku daftar nama itu, bukan. Xinsuan menempelkan telunjuknya ke mulut dan berkata, Tutup mulutmu. Jika banyak bicara, aku akan mengusirmu. Sui Kian Hua marah dan berkata, Baik, baik, aku benar-benar buta karena telah menikah dengan orang yang begitu ceroboh. Xinsuan tertawa dan berkata, Aoi, kita pergi ke hutan yang diada depan sana. Dimenarik Sui Kian Hua dan meloncat ke depan. Sui Kian Hua terus membalikan kepalanya untuk melihat dan dengan cemas dia bertanya, Apakah kau tidak takut kalau dia akan kabur? Sifatnya sama seperti diriku, dia tidak akan kabur. Xinsuan menariknya masuk ke dalam hutan. Mereka memilih sebuah tempat di mana mereka bisa mengawasi gusi. Sui Kian Hua menarik nafas, benar-benar seperti sebuah lelucon. Dengan susah payah kita mencarinya, Tapi sekarang kita harus menunggunya sembuh baru bertarung. Tiba-tiba Xinsuan menarik dan menindihnya, Kemudian tangannya sudah mulai menggerayangi tubuh Sui Kian Hua. Sui Kian Hua memberontak dan berkata, Kau mau apa tempat ini tidak ada siapapun. Xinsuan tertawa. Hari semakin gelap. Sui Kian Hua berada dalam pelukan Xinsuan. Dengan suara kecil dia berkata, Hari sudah gelap, malam ini. Malam ini Lede ta menginap di sini, Kita akan makan apa? Makan kelinci panggang. Mana ada kelinci liar di sini? Kau nyalakan api dulu, Aku akan menangkap kelinci liar untuk dipanggang. Sui Kian Hua sibuk mencari kayu bakar. Dia menyalakan api. Begitu api menyala dengan besar, Xinsuan sudah kembali. Dia membawa seekor kelinci dan menyerahkan kelinci itu kepada Sui Kian Hua dan berkata, Bawalah kelinci ini ke dalam sungai, Belah dadanya. Semenjak kita menikah, Kau belum pernah memasak untukku. Sui Kian Hua memelototik Xinsuan tapi dia tetap membawa kelinci itu untuk dibersihkan, Kemudian membawanya kembali untuk dipanggang. Tidak lama daging kelinci sudah matang. Sayang tidak ada arak di sini, kata Xinsuan. Di rumah Tuan Z. Hulai ada. Aku akan pergi untuk mengambilnya, Bagaimana tanya Sui Kian Hua? Tidak perlu. Aku juga ingin minum. Aku akan minta ke sana. Xinsuan menariknya supaya kembali duduk dan berkata, Duduklah, jangan mempunyai pikiran ingin kabur. Apa Sui Kian Hua tertawa? Kau ingin memberi tedang Hai Ksian Yang supaya dia datang dan menangkap Gusi. Kau kira aku tidak tahu. Kau benar-benar orang yang selalu menaruh curiga. Xinsuan mengeluarkan pisau kecil lalu membagi daging kelinci itu menjadi tiga bagian. Dia memilih yang terbaik untuk Sui Eksi On Hua dan berkata, Makanlah. Dengan cepat Sui Eksi On Hua menghabiskan daging kelinci itu. Xinsuan memakan potongan yang lain. Kemudian dia berdiri dan berkata, Aku akan mengantar potongan daging kelinci ini untuk Gusi. Sui Ksian Hua mengerutkan dahi dan berkata, Dia bukan saudara kandungmu, Mengapa kau begitu memperhatikan dia? Jangan cerwet. Xinsuan keluar dari hutan kemudian meloncat lewat sungai dan naik ke atas tebing dan sampai di tempat persembunyian Gusi. Dia berteriak, Gusi, aku datang untuk mengantarkan makanan untukmu. Tapi Gusi tidak keluar. Dari balik batu besar dia menjawab dengan dingin, Katanya kau tidak akan mengganggu ku. Aku datang untuk mengantarkan daging kelinci untukmu. Jika perut lapar, luka sulit disembuhkan. Aku tidak lapar. Tidak ada racun di dalamnya, kau tenang saja. Gusi menjulurkan kepalanya untuk melihat Xinsuan. Tiba-tiba dia tertawa lepas dan berkata, Kau orang yang bisa dijadikan sahabat. Tapi aku beritahu kepadamu, Begitu kita bertarung, Tanganku tidak bermata dan aku tidak akan memberimu kesempatan untuk kabur. Aku pun sama seperti itu. Gusi mengulurkan tangannya dan berkata, Baiklah, lemparkan saja ke sini. Xinsuan me lempar daging kelinci itu. Dia segera membalikan badannya dan pergi. Tapi Gusi berteriak, Tunggu apa yang masih kau butuhkan? Aku tidak membutuhkan apa-apa, Aku hanya ingin memberitahumu, Besok aku bisa bertarung denganmu. Luka dalammu sepertinya sangat berat, Lebih baik tunggu satu hari lagi sampai lukamu sembuh total. Dengan mantap Gusi berkata, Besok pagi baik, Aku akan mengikati kemauanmu. Xinsuan kembali ke tempat semula, Duduk di sisi perapian dan Mulai makan daging kelincinya. Apakah dia mau menerima makanan pemberianmu? Tanya Sui Kian Hua. Xinsuan mengangguk. Apakah dia mengatakan sesuatu? Dia mengatakan kalau besok pagi dia sudah bisa bertarung denganku. Apakah kau yakin bisa menang? Tidak, Tapi kau tenang saja. Aku tidak akan membuatmu menjadi janda. Setelah kenyang makan daging kelinci dan pergi ke sungai kecil itu untuk mencari air minum, Dia kembali lagi ke tempatnya kemudian duduk bersila dan berkata, Mulai sekarang kau jangan mengganggu ku. Aku ingin duduk diam. Sesudah itu dia memejamkan matanya seperti seorang biksu tua yang sedang bersemedi, Tidak bicara juga tidak bergerak. Sui Kian Hua Tau Xinsuan sedang mempersiapkan tenaganya supaya bisa bertarung dengan Wu Qing Jian Kegusi besok pagi, Maka dia pun duduk di pinggir tidak mengganggu semedi suaminya. Waktu baru menunjukkan pukul 5 dini hari, bumi dan langit masih gelap. Wu Qing Jian Kegusi sudah turun dari tempat persembunyiannya. Dia berdiri di atas sebuah batu besar yang ada di sungai itu. Dia menarik nafas panjang kemudian dengan dingin berkata, Xinsuan, waktunya sudah tiba. Xinsuan membuka kedua matanya, pelan-pelan berdiri dan keluar dari hutan lalu berkata, Hari belum juga terang, mengapa harus terburu-buru? Aku ingin sebelum matahari terbit sudah bisa turun dari gunung ini, Gusi tertawa dingin. Baiklah, apakah kau yakin rencanamu bisa tercapai? Xinsuan tersenyum. Dia sudah berjalan ke arah sungai dan berdiri di sebelah timur kemudian mencabut pedangnya. Sui Xian Hua adalah perempuan yang berpengalaman di dunia persilatan, tapi hari ini dia melihat Xinsuan dan Gusi, dua orang pemuda terkuat di dunia persilatan sedang berdiri saling berhadapan, hatinya terus bergetar. Dia merasa seperti akan terjadi gunung meletus dan bumi terbelah menjadi dua. Karena itu dia berdiri di sisi sungai dan dengan cemas menunggu. Wuxing Jian kegusi berdiri di atas batu besar. Dia diam dengan lama melihat Xinsuan, setelah itu dia baru mencabut pedangnya. Sudut mulut terlihat tawanya yang bengis. Pelan-pelan dia berkata, kau boleh menyerang dulu. Xinsuan sangat tenang. Pedang diletakkan secara simetris di depan dadanya. Dia tersenyum dan berkata, mengapa kau tidak turun? Wuxing Jian kegusi segera meloncat turun dari batu dan maju tiga langkah. Wajahnya tetap terpeta tawa sadis dan dia bertanya, apakah seperti itu saja sudah cukup bagimu? Ya, Xinsuan mengangguk. Di dalam sungai banyak batu besar atau batu yang lebih kecil, tapi tempat di mana mereka berdiri agak datar, cocok sebagai tempat untuk bertarung. Dua orang dengan empat metu saling memandang. Walaupun di sekeliling masih sangat sepi tapi udara di sana dipenuhi dengan aura tegang dan siap membunuh. Xinsuan seperti belum ingin bergerak dulu karena itu dia diam dan berdiri. Gusi menunggu. Melihat Xinsuan lama tidak mengeluarkan serangan, dia sedikit tidak sabar dan berkata, aku sudah mengatakan sebelum matahari terbit, aku sudah harus turun dari sini. Jika kau tidak mau menyerang dulu, aku yang akan mulai menyerang. Xinsuan dengan tenang menjawab, jangan merasa sungkan. Wajah Gusi mulai muncul hawa membunuh. Dia mengangkat pedang panjangnya dengan kuat. Pedang panjang itu terbuat dari bahan baja yang bagus dan kuat. Begitu dia mengangkat dengan tenaga besar, pedang baja itu terlihat seperti pedang ringan, dan mengeluarkan suara wus-wus-wus. Xinsuan tetap berdiri dam dan tidak bergerak. Dia seperti sebuah gunung batu. Gusi maju selangkah, pedang diletakkan di depan dengan posisi menyerang. Xinsuan tetap tidak bergerak. Gusi tertawa dingin dan berkata, terimalah seranganku satu. Pedang berkilau, cahaya bersinar ke segala arah. Hanya sebentar ujung pedang Gusi sudah berada di depan tenggorokan Xinsuan. Tiba-tiba Xinsuan tertawa, tubuhnya mulai bergoyang seperti ainsinyur mengalir dan seperti awan beriak. Dengan lincah dia menghindar sejauh tiga kaki kemudian dengan cepat kembali ke tempat semula. Pedang diangkat dan diputar tanpa ada cahaya yang memancar. Hanya sebentar kilauan pedang itu seperti meledak dengan cepat juga berubah menjadi titik-titik bintang, menghampiri wajah Gusi. Ilmu pedang yang bagus. Gusi berteriak. Diiringi teriakannya, dia berjongkok, kemudian pedangnya diangkat. Pedang seperti ular yang menjulurkan lidahnya. Dia menyerang tiga kali lagi. Ting, ting, ting. Dua pedang saling beradu seperti petir. Xinsuan menahan serangannya sebanyak tiga kali. Dia juga mulai membalas. Pedang panjangnya terus menyerang. Setiap jurus pedang yang keluar seperti petir yang terus-terus meledak. Gusi tidak mau mengalah. Pedangnya terus berubah-ubah seperti naga yang sedang bermain. Dalam suara ting, ting itu, dia bisa mencairkan serangan Xinsuan. Dua belah pihak bermain pedang semakin cepat juga semakin ganas, seperti dua ekor naga yang sedang berkelahi di langit. Kilauan pedang menusuk mata. Mereka sudah bertarung 50 jurus lebih kemudian tampak kedua pihak berpisah dan masing-masing melompat jauh. Xinsuan kembali ke posisi timur. Gusi tetap berada di sebelah barat. Mereka beristirahat sebentar kemudian empat metu itu saling menatap lagi. Metu memandang, kaki mulai bergeser. Mereka siap bertarung memasuki babak kedua. Satu kaki bergeser ke kanan, satu kaki bergeser ke kiri tapi masing-masing sedang mencari lowongan dari lawannya. Hei! Gusi berteriak. Dia mulai menyerang lagi. Pedang diangkat dan diputar. Segera langit dipenuhi oleh bintang. Bintang ini terbang menutupi kepala Xinsuan. Xinsuan mundur sedikit. Tubuhnya setengah berjongkok. Kedua tangannya memegang pedang. Dengan gaya memancing, dia mengdutarkan pedang dua kali dengan cepat. Kedua getaran pedang itu menimbulkan pemandangan aneh. Seperti burung merak yang sedang membuka ekornya, sangat indah. Ting, ting. Ada suara kecil berbunyi, keluarlah titik-titik api. Serangan Gusi yang aneh tidak tampak lagi. Xinsuan mengambil kesempatan ini untuk menyerang. Pedangnya bergerak seperti belut terus berjalan ke depan. Gusi dengan cepat mundur tiga langkah, tiba-tiba dia mengeluarkan jurus aneh lagi. Pedang terus berputar menjadi lima titik bintang terang, menyerang pada lima titik na di bagian dada Xinsuan. Kelima titik bintang begitu muncul bentuknya seperucak karnaga, keluar dengan cepat dan aneh. Tapi memberi kesan sangat ringan dan membuat orang tidak bisa menebak mana titik bintang yang asli dan mana yang tipuan. Xinsuan tahu bagaimana lihainya jurus ini, dia segera berlari keluar dari lingkaran itu. Ternyata Gusi mengeluarkan jurus Pedang Mizong pada bagian membunuh orang, nama jurusnya adalah Senlong Tan Zhao, naga sakti menjulurkan cakar. Dulu Xinsuan pernah mendengar dari gurunya nama jurus Pedang Mizong yaitu Senlong Jiu Si, sembilan jurus naga sakti. Jurus yang paling lihai bernama Senlong Tan Zhao. Jurus ini pernah mengalahkan pesilat-pesilat tangguh di Zhong Yuan. Sampai sekarang belum ada yang sanggup memecahkan jurus ini. Jurus ini adalah jurus yang paling lihai di dunia persilatan dari golongan ilmu pedang. Tian San Tun Dian Xian pernah mencari tahu Kero menanggulanginya beberapa tahun yang lalu. Dia berharap bisa mendapatkan Kero untuk mencairkan jurus Senlong Tan Zhao ini. Tapi pada akhirnya dia tetap tidak bisa menemukan Kero mencairkannya, karena itu dia berpesan kepada Xinsuan, jika bertemu dengan jurus ini Kero yang terbaik adalah segera lari dari sana, jangan memaksa harus menyambut atau menahan jurus ini. Karena itu begitu melihat lawannya mengeluarkan jurus Senlong Tan Zhao, dia segera lari untuk menghindar. Walaupun dia lari dengan cepat, tapi begitu dia berlari kira-kira ada 6-7 meter, dia melihat baju bagian dadanya sudah berlubang. Dia menghembus nafas dan bergidik angeri. Gusi mengira begitu jurus Senlong Tan Zhao dikeluarkan, jurus ini akan membuat Xinsuan terluka berat, tapi ternyata jurus itu ternyata hanya sanggup mencakar hingga sobek baju Xinsuan. Bagian dada. Dia merasa kaget dan berkata, Bocah! Kau benar-benar membuatku kagum. Xinsuan menenangkan hatinya. Dia tertawa ringan dan berkata, Jangan sombong! Jurus Senlong Tan Zhao bukan jurus yang paling dasyat. Bagaimana kalau kau mencobanya lagi tanya Gusi tertawa dingin? Silakan jawab Xinsuan. Gusi benar-benar marah. Dengan sekuat tenaga dia meloncat keluar. Dengan marah, dia mengangkat pedangnya kemudian jurus Senlong Tan Zhao dikeluarkan lagi. Pada waktu itu terlihat 5 titik bintang terang lagi. Xinsuan tidak berani menyambut atau menahan. Dia lari lagi dan terus berlari ke sisi. Gusi sangat marah dan berkata, Bocah! Jikakah seorang yang berilmu, Sambutlah jurus ini. Begitu Xinsuan lari kurang lebih 4 meter, Tiba-tiba dia maju dan berkata sambil tertawa, Terimalah satu jurusku. Terlihat sinar pelangi pedang membawa suara yang besar, Menggulung ke depan Gusi. Tiba-tiba dia meloncat lagi ke atas, Tubuhnya bergerak seperti naga yang sedang berputar. Posisi kepala di bawah dan kaki berada di atas kemudian dia membuat cahaya pedang lagi, Seperti air terjun yang menyiram kepala Gusi. Gusi tidak mau menghindar. Mulutnya mengeluarkan suara keras. Dia berjongkok dan membuat posisinya menjadi telungkup. Tapi tiba-tiba dia membalikan tubuhnya, Pedang pun menusuk ke atas. Ting! Ting! Suara keras yang bisa membuat telinga menjadi tuli. Mungkin Gusi mencairkan jurus Xinsuan pada saat kurang tepat. Dia berguling kira-kira beberapa meter. Xinsuan sudah turun. Dia tidak mengambil kesempatan ini untuk mengejar. Dia hanya tertawa dan berkata, Sekarang apakah kita sudah himpas? Wajah Gusi berubah dia benar-benar menjadi sangat marah. Ternyata pundak kanannya telah tergores oleh pedang Xinsuan. Kebetulan tidak melukai kulit maupun dagingnya. Tapi Gusi tetap sangat marah, Karena ini adalah pertama kalinya dia gagal. Semenjak dia berkelana di dunia persilatan, Dia mengira ilmu pedang miliknya tidak terkalahkan di dunia persilatan. Sekarang dia baru tahu semua tidak seperti itu. Dia baru tahu ternyata di dunia ini masih ada seorang lawan kuat. Dia sangat tidak suka hal ini. Pelan-pelan dia berdiri, Hawa membunuh di wajahnya semakin menebal. Kedua matanya bersorot ganas seperti binatang buas. Xinsuan tahu akan terjadi lagi pertarungan hebat, Tapi dia tidak gentar ataupun takut. Dengan konsentrasi penuh dia melihat pedang Gusi. Sikapnya sangat tenang. Gusi dengan dingin berkata, Aku punya ide, aku siap mendengarnya. Hari ini kita jangan berhenti dari pertarungan ini, Kita bertarung hingga salah seorang dari kita telah menjadi mayat. Sejak tadi aku memang sudah merencanakan hal ini, Kata Xinsuan. Gusi tertawa, Kakinya mulai bergeser dan siap menyerang. Posisi Xinsuan tetap seperti tadi tidak berubah. Dia tetap tidak mau menyerang dulu. Tiba-tiba Gusi berteriak. Pedang diangkat dan sekaligus mengeluarkan serangan berturut-turut sepuluh jurus lebih. Cahaya pedang yang digetarkan seperti Dewi Langit yang sedang menambur bunga, Seperti terbang selapis demi selapis. Xinsuan tidak menyerang dengan tergesal-gesa. Dia mengambil posisi bertahan, Kemudian sejurus demi sejurus dia mulai memecahkan ilmu pedang Gusi. Mereka bertarung ratusan jurus lagi, Tapi kedudukan mereka tetap seimbang, Tidak ada yang kalah juga. Tidak ada yang menang. Sui Ka Ion Hoa yang masih berdiri di sisi hutan melihat pertarungan. Dia lupa dengan ketegangannya. Dia hanya melihat dengan mata memelalak, Seperti mabuk dan terbius. Sebab ilmu pedang Xinsuan dan Gusi benar-benar sangat tinggi. Jurus-jurus yang mereka gunakan banyak yang belum pernah dilihat Sui Ka Ion Hoa. Hanya sebentar, puluhan jurus sudah berlalu lagi. Langit sebelah timur mulai terlihat terang. Tidak lama kemudian matahari pagi mulai terbit dan bersinar dengan cahaya sangat terang. Tiba-tiba Xinsuan mulai merubah dari bertahan menjadi menyerang dengan hebat, Seperti angin yang meniup awan. Setiap jurus terlihat sangat hebat. Setiap jurusnya penuh dengan hawa membunuh. Jika yang ada di hadapannya bukan Gusi, Serangan yang begitu dasyat seperti ini pasti tidak akan bisa ditahan. Tapi Gusi bukan orang biasa, Dia tetap bertahan sejurus demi sejurus mengatasi serangan Xinsuan. Tiba-tiba Xinsuan tertawa panjang. Jurus Tui Chuang Wang Yewe, Mendorong jendela melihat rembulan, Sudah dilancarkan. Gusi tertawa dingin, Dengan jurus Senlong Pai Wei, Naga Sakti menggoyang ekor, Dia mencoba menahan serangan Xinsuan. Teng dua pedang saling beradu, Dan segera mengeluarkan percikan api. Reflek Gusi bergerak cepat. Pedang panjang itu naik dan menggambar sebuah lingkaran. Dia seperti melempar sebuah lingkaran api ke kepala Xinsuan. Kepala Xinsuan dimiringkan. Dia mengeluarkan jurus Kinyu Wang Yewe, Bada melihat rembulan. Dengan pedangnya secara simetris memotong pinggang Gusi. Mereka berdua sama-sama mempunyai semangat tinggi dan tenaga yang tiada habisnya, Mereka terus mengeluarkan jurus yang semakin lama semakin aneh. Setiap serangan dari berbagai jurus dilakukan sambil berjaga diri, Semuanya dilakukan dengan lengkap dan setiap jurus penuh dengan nafsu membunuh yang tebal. Gerakan tubuh mereka baik meloncat atau berjongkok, Gerakannya seperti angin. Matahari terlihat separuh, Cahaya berwarna kuning membuat keadaan remang-remang, Sulit untuk melihat. Karena Gusi menghadap ke timur, Maka kedua matanya tanpa bisa dihalangi terus memandang matahari yang bersinar menyilaukan. Karena itu matanya lama-lama menjadi pedas, Sulit dibuka. Dia adalah orang pintar. Begitu melihat posisinya tidak menguntungkan, Segera dia meloncat ke sisi. Dia berusaha mengubah posisi berdirinya. Tapi Xinsuan sama sekali tidak memberi kesempatan kepadanya. Dia seperti bayangan terus menempel, Tidak memberi kesempatan bagi Gusi mengubah posisi. Xinsuan sanggup melakukannya. Gusi melihat Xinsuan menyerangnya dengan akal seperti itu, Dia marah. Dia berteriak sekuat tenaga dan ilmu pedangnya berubah. Pedang dimainkan seperti jala cahaya berwarna biru juga. Seperti kumpulan serangga yang menutupi langit dan bumi, Terdengar suara pedang yang keras. Dia menyerang dengan sekuat tenaga, Serangannya benar-benar membuat orang gentar. Tapi hasil serangannya malah sebaliknya, Karena dia menghadap matahari. Kilauan cahaya matahari membuat penglihatannya menjadi berkurang. Dia memainkan pedang seperti jala, Tapi penglihatannya semakin terganggu. Tapi begitu dan menyerang dengan dasyat, Jurus ini membuat Xinsuan merasa kesakitan pada saat menahannya. Begitu dia menerima puluhan jurus, Xinsuan mulai merasa kewalahan, Maka dia bertekad melakukan suatu serangan berbahaya Dan berharap bisa berhasil. Teng! Tiba-tiba pedang Xinsuan tergetar dan melayang ke atas. Gusi tidak menduga bisa membuat pedang Xinsuan terlepas, Bisa mendapatkan hasil seperti ini benar-benar membuat dirinya senang Sehingga gerakannya sedikit lambat. Tapi sebelum dia mengambil kesempatan untuk melanjutkan gerakannya membunuh, Tiba-tiba sebuah tendangan yang tidak diduga Dan tidak bisa dihindari melayang ke arah dadanya, Beg! Jantungnya telah terkena tendangan itu. Tendangan ini adalah siasat yang disusun Xinsuan. Bisa dikatakan tendangan ini telah menghabiskan seluruh tenaganya. Gusi berteriak. Kedua matanya membelalak dengan besar. Wajahnya pucat, pedang yang masih dipegangnya segera terjatuh. Kedua tangannya gemetar memegang dadanya, Kemudian dia berlutut dan akhirnya roboh ke bawah. Kepalanya menunduk. Awalnya ketika Sui Xian Hua melihat pedang Xinsuan terlepas dan melayang, Dia merasa kaget, arwahnya seperti terbang karenanya. Begitu melihat Gusi terkena tendangan hingga jatuh. Berlutut, dia baru terbangun dari rasa kagetnya dan meloncat-loncat karena kegirangan. Dengan senang dia berteriak, Xinsuan, kau menang. Akhirnya kau menang. Sambil berteriak, dia berlari ke sana. Xinsuan memungut pedangnya dan memasukkan kembali ke dalam sarung. Dia berpesan, periksalah badannya, apakah buku daftar nama itu masih ada? Sui Xian Hua melihat Gusi berlutut sambil menundukkan kepalanya dan tidak bergerak lagi. Dia menganggap Gusi masih ada tenaga untuk membunuh, dia merasa sedikit takut dan tidak berani mendekat untuk memeriksa keberadaan daftar nama itu. Xinsuan tersenyum dan bertanya, Kenapa? Apakah kau tahu, ulat mati tapi tidak membeku? Walaupun dia terluka, tapi aku tetap tidak bisa melawannya, kata Sui Xian Hua. Jangan takut, dia sudah mati, Xinsuan tertawa. Mati Sui Xian Hua berseru dengan kaget. Kalau dia tidak mati, itu namanya sihir. Setengah percaya setengah tidak dengan berhati-hati, Sui Xian Hua mendekati Gusi. Dia mendorong Gusi, tapi sega dia berlari dengan cepat ke samping. Gusi yang tadi didorong oleh Sui Xian Hua, roboh ke sisi. Sekarang Sui Xian Hua baru bisa melihat keadaannya. Wajah Gusi tampak sudah tidak bernyawa, mulutnya masih terus mengeluarkan darah. Benar, Gusi sudah mati. Sui Xian Hua menghembuskan nafas panjang dan segera memeriksa tubuhnya. Dengan cepat dari balik dada Gusi, Sui Xian Hua mendapatkan buku daftar nama itu. Dia melihat sebentar dengan senang berkata, Betul. Ini adalah buku daftar namanya. Xinsuan menarik nafas dan berkata, Sebenarnya aku adalah orang yang mengantarkan barang ini, tapi sekarang aku malah menjadi orang yang merampok barang ini. Pangeran ke-13 pasti tidak menyangka telah terjadi perubahan seperti ini. Sui Xian Hua terus tertawa dan berkata, Kau sudah berbuat kebaikan, kau sudah menyelamatkan beratus-ratus nyawa orang. Xinsuan mengangkat bahunya dan berkata, Aku berharap ada yang membayarku seratus ribu telperak lagi. Sui Ka Ion Hua menyimpan buku daftar nama itu. Dengan tertawa berkata, Kau sudah beruntung mendapatkan seratus ribu telperak, Aku juga telah menyumbang seratus ribu tel, Apakah kau masih merasa tidak puas? Kalau ditambah seratus ribu tel lagi, Aku bisa menolong lebih banyak orang. Baiklah, aku akan bicara lagi kepada Panlong Dakiya. Aku kira dia akan dengan senang hati membantumu. Sudahlah, menolong orang seperti menolong kebakaran. Aku tidak mau lama-lama diam di sini. Sekarang mari kita kembali dulu ke rumah Tuan Zet Haulai. Serahkan buku daftar nama itu kepada Nian Chaikia. Nanti dia akan memberikannya kepada Panlong Dakiya. Sekarang kita segera pergi ke sandang untuk menolong orang yang terkena bencana di sana. Dengan senang Sui Kian Hua berkata, Baiklah, mari sekarang kita cepat ke sana. Dia memegang tangan Xinsuan. Mereka berdua berpegangan tangan keluar dari jalur sungai itu dan kembali ke tempat tinggal Tuan Zet Haulai. Matahari pagi sudah sangat tinggi. Bumi sudah menggeliat bangun dari tidurnya. Tamat.